Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan fenomena berikut yang menunjukkan sifat koagulasi koloid adalah Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang terdispersi ke dalam zat lain Pasal terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata atau terdispersi dalam suatu zat lain Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau dispersi disebut sebagai medium pendispersi Contohnya adalah seperti campuran antara air dengan tepung kanji Ciri-ciri dari koloid adalah yang pertama dimensi partikel berukuran antara 1nm sampai 100nm atau 10-7 cm sampai 10-5 cm Yang kedua heterogen meskipun tampak homogen Yang ketiga terdiri dari dua fase Yang keempat tidak memisah jika didiamkan atau stabil Dan yang kelima tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra Koloid mempunyai sifat koloid Beberapa sifat koloid adalah Yang pertama efek tindal Yaini cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid Yang kedua adalah gerak brown Yaini gerak kacak dari partikel koloid Yang disebabkan adanya tumbukan antar partikel koloid Yang ketiga adalah adsopsi Yaini merupakan penyerapan ion Baik ion positif maupun negatif oleh permukaan partikel koloid Karena ukuran luas permukaan partikel koloid yang cukup besar Yang keempat adalah muatan koloid Partikel koloid mempunyai muatan sejenis Yaini koloid positif dan koloid negatif Yang kelima adalah dialisis Yaini pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu Dengan cara mengalirkan partikel koloid Melalui selaput semipermeable yang berfungsi sebagai penyaring Yang keenam adalah koagulasi koloid Yaini merupakan penggumpalan partikel koloid Dengan cara menetralkan muatan koloid Koagulasi koloid dapat dilakukan dengan cara Mencapur koloid bermuatan positif dengan koloid negatif Menambahkan larutan elektrolit Pengadukan dan pemanasan Yang ketujuh adalah elektroforesis Yaini pergerakan partikel koloid dalam medan listrik Karena muatan dalam partikel koloid Koloid yang bermuatan positif akan tertarik ke kutub negatif Dan koloid yang bermuatan negatif akan tertarik ke kutub positif Yang delapan adalah koloid pelindung Yaini suatu koloid yang berfungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi Dengan membungkus partikel tersebut sehingga tidak dapat saling bergabung membentuk kumpalan Pada A, proses cuci darah merupakan peristiwa dari dialisis Cuci darah bertujuan untuk menghilangkan ion-ion pengganggu dalam darah pada penderita gagal ginjal melalui proses dialisis Pada opsi B, penggunaan deodoran merupakan asopsi Yaini penggunaan deodoran berfungsi mengasopsi racun yang dapat menyebabkan bau badan Pada opsi C, pembentukan delta di muara sungai merupakan koabulasi Pembentukan delta di muara sungai yang terjadi karena koloid tanah liat dalam air sungai Mengalami koabulasi ketika bercabur dengan elektrolit dalam air laut Pada opsi D, pemutian gula merupakan asopsi Pemutian gula dilakukan dengan menambahkan karbon aktif Untuk menyerap warna coklat dan pengotor berupa partikel koloid Sehingga air gula berwarna jernih Pada opsi E, proses kerja obat diare merupakan asopsi Norit adalah obat diare yang digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar Dan menyerap atau mengasopsi racun pada penderita diare Sehingga fenomena berikut yang menunjukkan sifat koabulasi koloid adalah C, pembentukan delta di muara sungai Oke, sampai jumpa di soal berikutnya